Bab 1234 bertemu dengan Denny. Awalnya mereka setuju untuk menangani Jerry yang bersama-sama, tapi setelah Jerry yang berada di sini, mereka malah berlutut dan memohon belas kasihan. Ini membuat ekspresi Josie terlihat sangat muram, dan pada saat yang sama, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Ada terlalu banyak legenda tentang Jerry Yang. Dia tidak tahu seberapa hebat kekuatan yang bisa dikerahkan Jerry yang saat ini. Jika dia berada di alam dewa, dia masih yakin bahwa dirinya bisa menang dalam membunuh Jerry dengan menggunakan praktisi alam dewa dari keluarga Kekaisaran Ye. Namun takutnya Jerry yang sudah pulih hingga alam dewa puncak. Melihat keluarga kaya dan berkuasa yang berlutut di tanah, Jerry yang tampak tenang dan matanya yang tajam tertuju pada Josie. Jerry yang, jangan berpikir karena orang-orang ini takut padamu, tidak ada yang akan membunuhmu. Josie mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat. Sebulan yang lalu, kamu hampir dibunuh oleh praktisi alam Transcendent. Sekarang kamu takut terluka parah dan belum pulih, kan? Seberapa hebat kekuatan yang bisa kamu keluarkan sekarang? Mungkin kamu bahkan belum mencapai alam dewa tingkat puncak, kan? Tapi di sini, ada satu praktisi alam dewa tingkat puncak dan dua praktisi alam dewa tahap akhir dari keluarga Kekaisaran Ye. Apakah kamu pikir setelah mereka bergabung untuk membunuhmu, kamu masih bisa hidup? Jelas sekali, berita bahwa 12 praktisi yang dikirim oleh keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye tewas belum diketahui oleh Josie. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ucapan bodoh seperti itu. Fakta bahwa dua keluarga Kekaisaran kehilangan hampir separuh praktisi terhebat sangatlah penting. Keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye pasti tidak akan mempublikasikannya keluar. Dunia. Jika keluarga lain mengetahui hal ini, mungkin kedua keluarga Kekaisaran ini juga akan menghadapi bahaya di bantai. Jerry yang menatap Josie dengan dingin, menyipitkan matanya dan berkata, awalnya aku berencana untuk mengampunimu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Saat suaranya turun, dia melambaikan tangannya dengan santai. Ekspresi wajah Josie tiba-tiba membeku. Saat semua orang terkejut, tubuhnya perlahan jatuh. Semua orang melihat garis tipis muncul di leher Josie dan diikuti dengan darah yang muncrat keluar dari garis itu. Tiba-tiba seluruh ruangan menghening. Semua orang ketakutan dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tiga praktisi alam dewa dari keluarga Kekaisaran Ye juga ketakutan. Bahkan kepala praktisi alam puncak dewa dari keluarga Kekaisaran Ye juga gemetar dan tanpa ketakutan. Josie memiliki garis keturunan langsung dari keluarga Kekaisaran Ye sehingga dia memiliki kekuatan alam dewa tahap tengah. Namun sekarang, bahkan dia tidak bisa menahan serangan Jerry yang dan dibunuh di tempat. Hal terpenting adalah aura silat di tubuh Jerry yang tidak bergejolak dan kelihatan sama seperti orang biasa. Namun mereka tahu bahwa Jerry yang sama sekali bukan orang biasa. Bahkan para praktisi alam dewa tingkat puncak tidak mengetahui bagaimana Josie dibunuh oleh Jerry Yang. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan Jerry yang saat ini telah melampaui alam dewa puncak. Tuan Yang, kami tidak bermaksud bergabung untuk membunuh Anda. Josie mengancam dan menyuruh kami untuk bergabung dan mengirim praktisi untuk bekerja sama, tapi kami benar-benar tidak berani. Dalam sekejap, semua kepala keluarga memohon dan membenturkan kepala ke tanah untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Jerry yang bahkan tidak tertarik pada semut-semut ini dan berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, 17 keluarga yang berada di sini harus menyuruh seluruh praktisi alam dewa pergi ke wilayah perang dan mengabdi pada Kyushu. Kalaupun ada kepala keluarga yang sudah mencapai alam dewa, dia harus pergi ke wilayah perang. Kalau ada yang berani bersembunyi, maka keluarga kalian tidak perlu hidup lagi. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba aura menakutkan menghilang. Bam-bam-bam. Dalam keterkejutan semua orang, meja bundar kayu yang berharga itu langsung hancur oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi serbuk gergaji. Ini, para petinggi yang hadir merupakan tokoh utama dari keluarga terpandang di Kyushu, bahkan sejak kapan kepala keluarga pernah melihat cara kejam seperti itu. Semua orang tercengang, yang ada hanya ketakutan dan keputus asaan di mata mereka. Mereka tidak berani membangkang Jerry yang, tapi jika meminta mereka mengirimkan semua praktisi alam dewa dari keluarga mereka ke wilayah perang, bagi mereka itu merupakan malapetaka. Namun, mereka tidak berani membantah perintah Tuan Yang, jadi satu persatu dari mereka berkata, Tuan Yang, jangan khawatir, sekarang kami akan mengatur praktisi alam dewa untuk segera bergegas ke wilayah perang. Untuk melayani Kyushu, Jerry yang mengabaikan semua orang dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam waktu setengah hari, Jerry yang pergi ke banyak tempat sejak dia kembali ke kota Yan. Kemana pun dia pergi, semua orang pasti akan merasa putus asa. Dan berita kepulangannya telah menyebar ke seluruh kota Yan. Untuk sementara waktu, banyak keluarga terpandang dari luar yang datang ke kota Yan pun pergi satu demi satu. Bagus, kalau ada Tuan Yang di sini, tidak ada yang berani berbuat sewenang-wenang di kota Yan. Tuan Yang merupakan raja kota Yan. Hidup Tuan Yang. Untuk sesaat, keluarga-keluarga lokal di kota Yan bersorak-sorai. Sejak berita Jerry yang meninggalkan kota Yan menyebar, keluarga hebat dari seluruh Kyushu hampir menguasai seluruh kota Yan. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga lokal dari kota Yan. Sekarang, Jerry yang mengambil langkah tegas untuk menekan sekelompok orang kaya yang berkuasa dan mengusir mereka semua dari kota Yan. Jer. Geral Yuan memandang Jerry yang dengan tatapan rumit. Dia tiba-tiba tidak tahu harus memanggil Jerry yang dengan panggilan apa. Dia tidak tahu apakah harus memanggilnya Tuan Yang atau Jerry Yang. Untuk apa ayah bersikap terlalu sopan di depan putramu? Merasakan Geral Yuan tampak sangat sopan, Jerry yang merasa kasihan pada pria paruh baya tersebut. Saat Geral Yuan mendengar Jerry yang memanggilnya ayah, matanya langsung basah. Baik, kamu akan selalu menjadi anakku. Geral Yuan tampak bersemangat dan beberapa kali menepuk bahu Jerry yang dengan keras. Para anggota keluarga Yuan lainnya tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Saat ini, Jerry yang mempunyai keluarga di kota Yan, tapi dia tetap bersedia mengakui Geral Yuan sebagai ayahnya. Bagi keluarga Yuan, ini tentu merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan. Selama Jerry yang tidak meninggal, keluarga Yuan akan selalu mempunyai status tertinggi di kota Yan. Jerry yang saat ini, di belakang kerumunan, seorang sosok muda memandang Jerry yang dengan niat membunuh di wajahnya. Seolah merasakan niat membunuh dari pihak lain, Jerry yang mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke belakang kerumunan dia melihat wajah familiar yang tanpa malu-malu menunjukkan niat membunuhnya. Deni Yuan, Jerry yang memandang pihak lain dengan tenang dan berkata dengan tenang, hanya karena aku tidak ingin perhitungan denganmu bukan berarti kamu dapat sesuka hati memperlakukanku. Demi ayah, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi jika kamu berani berbuat tidak-tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Begitu dia selesai berbicara, tekanan seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba melanda ke arah Deni Yuan. Bab 1235 Kedatangan Garda Saat ini, Deni Yuan merasa tubuhnya menggigil, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk mengalah. Sebaliknya, dia masih menatap ke arah Jerry yang dengan ganas. Jerry, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu karena kamu sangat kuat. Suatu hari nanti, kamu akan membayar harganya. Deni Yuan berkata dengan ekspresi galak. Jerry yang mencibir, aku akan menunggu sampai harinya tiba. Setelah dia pergi ke markas besar Reddash di luar wilayah, dia baru mengetahui bahwa Deni Yuan telah menyewa pembunuh Reddash untuk membunuhnya. Demi Geral Yuan, Jerry memilih untuk mengampuni Deni Yuan. Namun, saat ini sepertinya Deni Yuan tak berniat menyelesaikan untuk bertobat, melainkan dia menganggap kesabaran Jerry yang terhadapnya sebagai tanda tak berani membunuhnya. Kamu akan menunggu sampai hari itu. Ucap Deni Yuan. Dasar bajingan. Diam. Geral Yuan tiba-tiba menjadi geram dan berkata dengan marah, Mulai sekarang, jika kamu berani memprovokasi Jerry yang lagi, jangan salahkan aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Haha. Deni Yuan mencibir, dalam hatimu, status anak kandungku jauh lebih rendah daripada anak rubah itu, kan? Plak. Geral Yuan menamparkan Deni Yuan. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar sambil menunjuk ke arah Deni Yuan dan berkata dengan marah, Deni, jangan menantang kesabaranku. Cahaya dingin melintas di mata Jerry yang, dia secara alami memahami bahwa rubah yang dimaksud Deni Yuan menunjukkan bahwa dia memiliki ibu kandung. Kecuali kamu membunuhku, kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskannya seumur hidupku. Deni Yuan bangkit dari tanah, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan gila. Kamu cari mati, geram geral Yuan. Provokasi Deni Yuan terhadap Gelart membuatnya ingin membunuh bajingan ini. Namun, dia hanya memiliki satu garis keturunan, jika dia mati maka keluarga Yuan akan benar-benar punah. Kalau begitu bunuh aku. Deni Yuan meraung marah, kalau bukan karena rubah itu, bagaimana mungkin hubunganmu dengan ibu bisa putus? Semua ini terjadi karena rubah itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ibuku bisa mati? Mungkin ibuku dicelakai oleh rubah itu? Deni Yuan berteriak dengan histeris. Bam! Geral Yuan menendang Deni Yuan menjauh dan berteriak dengan marah, penjaga, patahkan kaki binatang ini. Jangan beri perawatan medis. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Lumpuhkan dia. Jerry yang pun merasa kaget saat mendengar perkataan Geral Yuan. Beberapa anggota keluarga Yuan juga kaget. Deni Yuan merupakan putra tunggal Geral Yuan dan Geral Yuan malah mau mematakan kaki Deni Yuan. Pemimpin keluarga, mohon berpikir dua kali sebelum bertindak. Salah satu anggota keluarga Yuan dengan cepat memohon, meskipun Deni bersalah, dia juga anak kandung Anda. Jika Anda melumpuhkan kakinya, bagaimana dia menjadi mewarisi keluarga di masa depan? Diam! Geral Yuan berkata dengan marah, jika aku tidak menghancurkan kakinya, siapa yang tahu masalah apa yang bisa dia timbulkan? Aku lebih memilih mematahkan kakinya daripada dia menimbulkan masalah selama sisa hidupnya. Yang lain ingin memohon untuk Deni Yuan, tapi mereka ditolak oleh Geral Yuan. Geral berkata dengan marah, siapapun yang berani memohon padanya lagi akan menerima hukuman seperti dia. Kali ini tidak ada yang berani menjadi perantara bagi Deni Yuan. Dari awal sampai akhir, Jerry yang sama sekali tidak campur tangan, lagi pula dia hanya merupakan anak angkat dari keluarga Yuan. Selain itu, Deni Yuan mencelakainya dan menghina ibunya saja sudah cukup untuk membunuhnya beberapa kali. Bagaimana mungkin dia menjadi perantara bagi Deni Yuan? Ketika Deni Yuan melihat praktisi dia keluarga Yuan mendekatinya, terkadang dia akhirnya tahu bahwa kali ini Geral Yuan benar-benar akan menghukumnya. Dalam sekejap, Deni Yuan diliputi ketakutan dan memohon, Ayah, aku bersalah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong jangan patahkan kakiku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Geral Yuan merasa tidak tahan bahwa betapapun jahatnya Deni Yuan, dialah satu-satunya anak kandungnya. Namun, dia tahu jika dia tidak melakukan ini, Deni Yuan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan Jerry Yang, dan hal ini akan membawa bencana bagi keluarga Yuan. Oleh karena itu, dia lebih memilih membiarkan Deni Yuan hidup biasa-biasa saja seumur hidupnya daripada merembiarkan Deni memprovokasi Jerry Yang lagi. Jerry Yang, aku kakakmu. Aku sudah tahu kesalahanku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Jerry, tolong mohon pada ayah. Jerry, aku mohon padamu. Aku sudah tahu kesalahanku. Tolong, tolong. Ah. Setelah itu, terdengar suara patah tulang. Kaki Deni Yuan langsung dipatahkan oleh praktisi dari keluarga Yuan. Seluruh rumah keluarga Yuan dipenuhi dengan suara raungan. Deni Yuan yang kesakitan. Tak lama setelah raungan, Deni Yuan kesakitan hingga pingsan. Jerry, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan Deni mencari masalah denganmu lagi di masa depan. Geral Yuan memandang Jerry Yang dan berkata dengan serius. Jerry Yang mengangguk dan kemudian berkata, Kalau ada masalah hubungi aku, sudah waktunya aku pergi. Dia datang kesini hari ini untuk melihat apakah Geral Yuan baik-baik saja. Sejak dia mengetahui bahwa Geral Yuan bukan ayah kandungnya kemudian mengusir ibu dan dia keluar dari kota Yan demi menyelamatkan mereka. Meski terkadang ada dendam di antara keduanya, sekarang telah terselesaikan sepenuhnya. Di mata Jerry Yang, Geral Yuan adalah ayahnya. Kalau soal urusan keluarga Yuan, aku pasti akan mencarimu. Kamu juga harus ingat kalau rumah keluarga Yuan selalu terbuka untukmu. Geral Yuan berkata dengan serius. Jerry Yang mengangguk, ayah, aku pergi dulu. Iya, Geral Yuan berkata dengan mata memerah. Keduanya sama sekali tidak menyangka kalau pertemuan ini merupakan perpisahan untuk selamanya. Setelah meninggalkan keluarga Yuan, Jerry Yang pergi ke rumah keluarga Ye. Jerry, untung kamu baik-baik saja. Ucap Kalista Ye sambil melihat Jerry dengan sangat antusias. Jerry yang merasa bersalah terhadap Kalista Ye karena dia telah membawa banyak masalah pada keluarga Ye. Untunglah keluarga Ye baik-baik saja. Lalu, Jerry yang berkata dengan serius, aku mungkin tidak bisa membiarkan Lesi berkumpul denganmu untuk saat ini, tapi beri aku waktu. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan membawa dia untuk datang menemuimu. Mendengar hal tersebut, mata Kalista Ye memerah. Belum lama ini dia baru mengenal Lesi Kin. Setelah ibu dan putrinya bersusah payah saling mendekat, tapi dia tidak menyangka keduanya akan berpisah kembali secepat itu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa saat menghadapi situasi tersebut, akan lebih baik jika Lesi Kin tidak berada di sampingnya. Dengan begitu, Jerry yang bisa melakukan segala sesuatu dengan tenang. Aku yakin kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Kalista Ye sangat percaya dengan kemampuan Jerry. Pada saat bersamaan di rumah keluarga Yuan, seorang lelaki tua berpakaian putih tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Geral Yuan memandang lelaki tua itu dengan serius. Dia merasa ada ancaman yang kuat dari lelaki ini. Aku Garda Long dari keluarga Kekaisaran Long. Garda Long tampak tenang lalu bertanya, Kamu Geral Yuan, kepala keluarga Yuan sekaligus ayah angkat Jerry yang, kan? Ketika mendengar bahwa pihak lain berasal dari keluarga Kekaisaran Long, Geral Yuan merasa sangat waspada. Dia secara alami tahu bahwa hubungan antara Jerry yang dan keluarga Kekaisaran Long sangat buruk. Apa yang mau kamu lakukan? Geral Yuan tiba-tiba menjadi gugup. Bab 1236 tidak takut apapun. Geral Yuan merasa waspada di dalam hatinya, merasa tercekik oleh kehadiran Garda Long, seolah-olah ada gunung yang menekannya dan membuatnya sulit bernafas. Anggota keluarga Yuan yang lain juga terlihat cemas. Ada apa kamu datang ke keluarga Yuan kami? Tanya Geral Yuan lagi dengan suara penuh kekhawatiran. Untuk membunuhmu. Ujar Garda Long tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Master dari keluarga Kekaisaran Long datang ke Kota Yan hanya untuk membunuh Geral Yuan. Geral Yuan menggertakan gigi, tidak takut putraku akan mencari keluarga Kekaisaran Long untuk balas dendam. Garda Long mengerutkan Kening, dia tidak ingin membunuh semua orang yang terkait dengan Jerry Yang, tetapi dia adalah anggota keluarga Kekaisaran Long dan ini adalah perintah Kaisar Long yang harus diajalankan. Tinggalkan kata-kata terakhirmu, aku akan mengirimmu ke alam bakah. Ujar Garda Long ketus. Geral Yuan menatap Garda Long dengan mata memerah, jika kamu memintaku untuk mengucapkan kata-kata terakhir, maka jangan menyesal. Ujar dia menggertakkan gigi. Kuharap, setelah aku mati. Anakku, Jerry Yang, bisa membunuh keluarga Kekaisaran Long untuk membalaskan dendamku. Ujar dia penuh dendam. Garda Long mengerutkan Kening, dia sangat menyadari kekuatan Jerry Yang saat ini dan kata-kata Geral Yuan membuatnya merasa ada ancaman yang nyata. Jika dia benar-benar membunuh semua orang di sekitar Jerry Yang, maka Jerry Yang pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Kekaisaran Long. Tapi jika dia tidak bertindak, dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Kaisar Long. Pada saat itu, dia merasakan aura yang dikenalnya, lalu berbalik dan melihat wajah yang dikenal. Tuan Garda, berikanlah belas kasihanmu. Ujar Agung Long yang selama ini tegang akhirnya merasa lega ketika ia melihat Garda Long belum melakukan apa-apa. Ini perintah Kaisar. Ujar Garda Long tanpa ekspresi. Agung Long berlari ke depan Garda Long dengan napas tersengal-sengal. Tuan Garda, aku tahu kamu tidak ingin menjalankan perintah kakek. Ujar dia serius. Kamu tahu betul betapa kuatnya Jerry Yang sekarang. Jika kamu berani menyentuh orang di sekitarnya, dia pasti akan mengubur seluruh keluarga Kekaisaran Long. Perintah kakek tidak bijak. Kumohon pada Tuan Garda untuk tidak bertindak, pertimbangkanlah demi keluarga Kekaisaran Long. Kata-kata Agung Long membuat semua anggota keluarga. Yuan tercengang. Mereka hanya tahu Jerry Yang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa Jerry Yang saat ini begitu kuat sehingga bahkan keluarga Kekaisaran Long bisa hancur. Garda Long tetap diam, matanya yang dalam terus mengawasi Agung Long. Tapi dia sedang mempertimbangkan kata-kata Agung Long dan mencoba meramalkan akibatnya jika dia benar-benar menyentuh Gera Liyuen. Agung Long tidak berkata apa-apa lagi setelah mengatakan yang dia inginkan. Yang perlu dia katakan sudah dia katakan. Di keluarga Kekaisaran Long, kekuatan Garda Long berada di bawah Kaisar Long, dan dia juga memiliki darah murni keluarga Kekaisaran Long. Ini juga harus pertimbangkan masalah ini untuk kepentingan keluarga Kekaisaran Long. Jika Garda Long bersikeras ingin bertindak, Agung Long sama sekali tidak akan bisa menghentikannya. Sementara Garda Long masih belum bertindak, Gera Liyuen diam-diam mengirimkan pesan singkat ke Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry Yang yang sedang berada di rumah Ye tiba-tiba menerima panggilan pertolongan dari Gera Liyuen dan wajahnya langsung berubah pucat, Kaisar Long, kamu bermain dengan api dan akan membakar dirimu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menghilang dari rumah Ye. Keluarga Yuen dan Garda Long tetap diam, mereka terdiam cukup lama. Garda Long terus mengawasi pintu masuk keluarga Yuen sambil berkata, Aku punya orang-orang keluarga Kekaisaran Long dan hanya bisa melaksanakan perintah Kaisar Long. Tuan Garda Wajah Agung Long tiba-tiba memucat, ia segera menghalangi Gera Liyuen sambil marah, Tuan Garda, apakah kamu serius ingin menghancurkan keluarga Kekaisaran Long? Dengan identitas dan posisimu, bahkan jika kamu menyerah pada misi ini, kakek juga tidak dapat melakukan apapun padamu. Tetapi jika kamu benar-benar membunuh keluarga Yuen, itu akan membawa malapetaka bagi keluarga Kekaisaran Long. Kamu juga memiliki darah keluarga Kekaisaran Long, apakah kamu bisa menerima bahwa orang-orang tak berdosa dari keluarga Kekaisaran Long akan terkena dampak karena kesalahan satu perintah dari kakek? Tuan Garda, ku mohon untuk berbelas kasihan. Ampun Yuen. Agung Long sama sekali tidak bisa membayangkan Garda Long menyerang keluarga Yuen dan hatinya sangat cemas. Dia tahu betul dengan sifat Jerry Yang. Begitu Garda Long mengambil tindakan, keluarga Kekaisaran Long hanya bisa dihancurkan. Minggel. Mata Garda Long berkilat dan tiba-tiba melepaskan energi bela diri yang mengerikan dari tubuhnya, menggelegar di telapak tangannya. Pong. Terdengar suara keras dan semua orang terkejut, tubuh Agung Long terbang seperti bola. Gral Yuen tiba-tiba terlihat putus asa. Kemunculan Agung Long memberinya harapan. Namun, kini harapan tersebut telah pupus. Gral Yuen, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena memiliki ayah angkat Jerry Yang. Ujar Garda Long memandang Gral Yuen. Setelah itu, ia perlahan mengangkat lengannya dan tiba-tiba aura seni bela diri yang menakutkan mengembun di telapak tangannya. Pada saat ini, seluruh keluarga Yuen merasa seakan-akan mereka sedang dalam ancaman pembunuhan dan orang-orang yang memiliki kekuatan rendah merasa sangat takut, beberapa bahkan jatuh berlutut. Gral Yuen adalah orang yang paling tertekan oleh tekanan ini dan ia gemetar saat menatap Garda Long seakan ia ingin mengingat wajah Garda Long di dalam hatinya, bahkan jika dia menjadi hantu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Tuan Garda! Teriak Agung Long yang berusaha berdiri di depan Gral Yuen setelah dipukul oleh Garda Long di, Tuan Garda, kamu tidak boleh membunuhnya. Jika kamu ingin bertindak, bunuh aku. Anggota keluarga Yuen sangat terkejut melihat Agung Long berdiri di depannya. Wajah Garda Long tetap tenang dan dia dengan dingin menatap Agung Long sambil berkata, sebagai anggota keluarga Kekaisaran Long, seharusnya kamu sangat memahami bahwa jika ada yang menghalangi perintah Kaisar Long, itu adalah dosa. Mata Agung Long memerah, aku bahkan tidak takut mati, apakah kamu pikir aku akan takut pada hukuman keluarga Kekaisaran Long? Alasan mengapa kakek ingin membunuh orang-orang di sekitar Tuan Yang adalah karena Tuan Yang telah membunuh enam master alam dewa dari keluarga Kekaisaran Long. Tetapi mengapa Tuan Yang ingin membunuh para master keluarga Kekaisaran Long? Itu semua karena Kendrik Long bekerja sama dengan orang-orang keluarga Kekaisaran Ye untuk membunuh Tuan Yang. Mereka layak untuk mati. Sekarang, kakek marah dan mengirimmu untuk membunuh orang-orang di sekitar Tuan Yang adalah keputusan yang tidak rasional. Selama kamu berani menyerang orang-orang di sekitar Tuan Yang, seluruh keluarga Kekaisaran Long akan menderita akibat kemarahan Tuan Yang. Tuan Garda, pikirkan baik-baik. Teriak Agung Long dengan putus asa. Minggir. Mata Garda Long berkilauan dan tanpa ragu mengayunkan telapak tangannya ke arah Agung Long. Sebagai master terkuat dari keluarga Kekaisaran Long terkuat setelah Kaisar Long, Agung Long tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tubuhnya terbang di udara. Setelah mendarat kali ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Graal Yuen tampak putus asa. Dia tahu selanjutnya, tidak ada yang bisa menghentikan Garda Long. Keluarga wilayah Long, pasti akan membayar harganya. Pasti. Teriak Graal Yuen marah, lalu aura seni bela diri di sekujur tubuhnya melonjak dan meraung, bunuh. La langsung bergegas menuju Garda Long. Meski hanya sekuat alam raja tahap akhir, ia tetap bergegas menyerang Garda Long tanpa ragu. Bahkan jika ia mati, ia akan berjuang mati-matian demi keluarga Yuen. Bab 1237 Kematian Tuan Long. Melihat Graal Yuen berlari ke arahnya, Garda Long tetap tenang seolah dia merasakan sesuatu. Senyum getir muncul di sudut bibirnya dan dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya sendiri, akhirnya kamu datang juga. Gumam dia. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriak Graal Yuen marah saat berlari mendekati Garda Long, lalu tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di tinju kanan dan memukul Garda Long dengan keras. Plak. Namun, serangannya dengan mudah ditangkap oleh Garda Long. Dasar tidak tahu diri ujar Garda Long dengan tenang, lalu aura mengerikan mulai terpancar dan tubuhnya. Mati ujar dia pelan, kemudian mengayunkan tinjunya. Pemimpin keluargal teriak keluarga Yuen ketika melihat Garda Long menyerang. Wajah Graal Yuen penuh putus asa. Dia tahu, kali ini dia pasti akan mati. Bom. Namun, pada saat-saat genting itu, sesosok melintas dengan cepat dan berdiri di depan Graal Yuen, lalu meninju. Mengatasi tinju. Garda Long mengayunkan tinjunya, tetapi serangan itu diblokir oleh satu tinju. Pang-pang-pang. Saat semua orang terkejut, tinju dan telapak tangan langsung bertabrakan. Tanah di belakang mereka seperti meledak. Mereka melihat retakan yang terbentuk seperti jaring laba-laba, menyebar ke segala arah. Jerry Yang. Ujar Graal Yuen melihat bayangan yang berdiri di depannya dan wajahnya penuh keheranan. Itu adalah Jerry Yang, yang saat melihat Garda Long, matanya memancarkan niat membunuh. Namun dia tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Dia hanya menahan serangan Garda Long. Deng-deng-deng. Garda Long tiba-tiba mundur beberapa langkah. Saat dia melihat Jerry Yang, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia sudah memberikan serangan penuhnya sebelumnya. Namun, Jerry Yang mampu menahannya dengan mudah. Dari situ, dia tidak yakin betapa kuatnya Jerry Yang sebenarnya. Tapi yang pasti, Jerry Yang tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, serangan itu akan mematikannya. Tuan Yang. Ujar Agung Long terkejut melihat Jerry Yang muncul. Dia tidak tahu Jerry Yang juga ada di kota Yan dan dia datang ke kota Yan hanya untuk melindungi Jerry Yang dari serangan Garda Long. Saat ini, Jerry Yang melihat sendiri keluarga kekaisaran Long ingin menyakiti orang yang dia cintai. Dia pasti sangat marah, kan? Namun, Jerry Yang tidak marah. Ketika dia melihat Garda Long, ada sedikit apresiasi di matanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul. Dalam situasi tadi, Garda Long bisa dengan mudah membunuh Gral Yuan, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menunggu Jerry Yang muncul sebelum melancarkan serangan kejam. Jerry Yang. Garda Long melihat Jerry Yang dengan serius. Aku sangat penasaran, seberapa kuat sebenarnya Master Alam Transcendent. Ujar dia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera menghilang dan suaranya terdengar, aku menunggumu di puncak Gunung Naga. Jerry Yang melihat sekeliling, lalu menghilang dari tatapan keluarga Yuan. Di mana mereka. Ujar keluarga Yuan kaget. Baru saja mereka ada di depannya. Sekarang, tiba-tiba menghilang, membuat yang lain merasa begitu tidak nyata. Bagaimanapun, Master terkuat di keluarga Yuan adalah Gral Yuan berada di Alam Raja tahap akhir, sedangkan Garda Long dan Jerry yang memiliki kekuatan yang melampaui Alam Raja. Lima menit kemudian, di puncak Gunung Naga, dua sosok tua dan muda berdiri berhadapan. Garda Long memancarkan aura niat berperang dan tiba-tiba melepaskan aura bela diri yang jauh melebihi puncak Alam Dewa dari tubuhnya. Setengah langkah ke Alam Transcendent. Jerry Yang tidak terkejut melihat Garda Long memiliki kekuatan setengah langkah ke Alam Transcendent. Tidak ada yang sederhana dari empat keluarga Kekaisaran Besar. Meskipun dikatakan bahwa empat keluarga Kekaisaran Besar adalah penguasa tingkat Alam Dewa dalam bela diri. Jerry Yang tahu jelas bahwa empat pemimpin Kekaisaran telah mencapai setengah langkah ke Alam Transcendent, hanya sejengkal lagi menuju Alam Transcendent sejati. Biarkan aku merasakan kekuatan sejati dari Master Alam Transcendent sebelum aku mati. Ujar Garda Long tiba-tiba. Jerry Yang menatapnya dengan perasaan campur adih, seharusnya kamu tahu jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kamu tidak akan memiliki peluang. Garda Long dengan tenang berkata, ini tugasku. Jerry Yang menghela nafas, setiap keluhan ada pemiliknya dan setiap hutang juga ada pemiliknya. Kamu sengaja membiarkan ayahku hidup dan aku juga bisa membiarkanmu hidup. Pergilah, kamu bukan lawanku. Garda Long menyeringai, Kaisar memberi perintah dan aku hanya bisa melaksanakannya. Kutahu kamu pasti tidak akan melepaskan Kaisar Long, tapi kuharap kamu bisa mengampuni keluarga Kekaisaran Long. Banyak orang dalam keluarga itu yang tidak bersalah. Jerry Yang tahu jelas mengapa Garda Long sengaja melepaskan Gera Liu Wen. Itu semua demi sedikit harapan, harapan untuk mendapatkan pengampunan bagi keluarga Kekaisaran Long. Aku hanya akan membunuh orang yang harus dibunuh. Ujar Jerry Yang dengan tenang, dan kamu bukan orang yang harus dibunuh. Pergilah. Lanjut dia. Setelah itu, dia berbalik pergi. Pong. Garda Long melepaskan serangan berkekuatan penuh, ketika Jerry Yang baru berjalan beberapa langkah. Namun, pada saat Dia melepaskan serangan berkekuatan penuh, Dia mendapati Jerry Yang telah menghilang dari tempat semula. Kamu bukan lawanku. Suara Jerry Yang tiba-tiba terdengar dari belakang Garda Long. Pada saat itu, mata Garda Long dipenuhi kejutan. Dia tahu Jerry Yang kuat, tapi dia tidak pernah menyangka Jerry Yang akan sekuat ini. Hanya dengan kecepatan Jerry Yang saja, dia tidak akan bisa mengejarnya. Apakah tingkat bela dirimu hanya mencapai alam transcendent tingkat 1? Tanya Garda Long kepada Jerry Yang dengan perasaan campur aduk. Jerry Yang tidak menjawab, ia hanya melihat Garda Long dengan tenang, lalu berbalik pergi. Kali ini, Garda Long tidak mencoba lagi untuk menyerang, karena dia tahu bahkan jika dirinya telah mencapai alam transcendent tingkat 1, juga bukan lawan Jerry Yang. Kaisar Long! Kaisar Long! Kamu sungguh tidak bijak menyinggung musuh seperti ini. Setelah itu, Garda Long juga meninggalkan puncak Gunung Naga. Awalnya dia berencana untuk bertarung sampai mati, tapi pada akhirnya, dia hanya datang dengan satu niat dan itu bukan untuk membuat Jerry Yang menghentikan kemarahannya terhadap keluarga Kekaisaran Long. Dia hanya ingin memberikan sedikit harapan kepada keluarga Kekaisaran Long. Begitu dia menyerang Graal Yuan, keluarga Kekaisaran Long akan menghadapi kehancuran. Sekarang, jangankan Kaisar Long, bahkan jika seluruh Master Alam Dewa Keluarga Kekaisaran Long bersama-sama menyerang Jerry, dia juga tidak akan terluka sedikitpun. Mungkin hanya jenius bela diri, Yosua Long, dari kota Huai Cheng yang memiliki peluang untuk mengalahkan Jerry Yang. Yang tidak dia ketahui adalah Yosua Long telah dibunuh oleh Jerry Yang di Ningzu. Sementara itu, di markas besar kota Huai Cheng, seorang wanita parubaya dengan wajah khawatir berkata, Yosua Long sudah pergi selama tiga hari, kan? Bu, jangan khawatir, ayah seorang Master di alam Transcendent tingkat kedua, hanya selangkah lagi dari alam Transcendent tingkat tiga. Jangankan di dunia sekuler ini, sekalipun di kota Huai Cheng, dia adalah salah satu Master yang terkuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Ujar seorang wanita muda yang cantik menggenggam tangan wanita parubaya itu dengan penuh kasih sayang. Nyonya, gawat, ada masalah besar. Pada saat itu, seorang pelayan dari kota Huai Cheng tiba-tiba masuk dengan wajah panik, lalu segera berlutut dan berkata cemas, Nyonya, Tuan Long, dia mati. Jerry Yang berkata, novel Jerry Yang Belum Tamat. Bab 1260, 37 ini adalah bab terupdate pada hari ini, jika mau nambah bab, kita menunggu update selanjutnya besok dari penulis novelnya, semoga pembaca novel Jerti Yang Lovers bisa memahami dan bersabar dengan update 4 bab setiap harinya. Terima kasih Jerry Yang Lovers.